Hai ini kita kedatangan tamu lagi ternyata bener ya kebulan itu memang pengamen semua kebanyakan ya memang bener ya profesi yang lain apa selain ngamen anak-anak muda disana ikutan tapi kalau sekolah tetap sekolah tetap sekolah ya memang ini ya habikatnya sana pengamen ya jam berapa berangkat tadi dari jam 1 dari langsung ke memang tujuannya sini kenapa enggak ngamen daerah Dramayu sananya jadwalin ya hari ini yang lain juga gitu ya nggak pernah suka bentrok sama sama temen jadi saya pindah kalau ada temen Oh gitu kita lokasi ya ini kalau ngamen rame-rame udah begini apa enggak Ruhi nah hahaha tapi ada aja udah lagi ada aja ya 9-9 waduh baginya banyak dong saya mau kenalan dulu nih siapa namanya ikron 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 nih Triandika yang ini Mandar Nandar Wahyu ini 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 tapi saya kalau suruh muter lupa lah ini ini Triandika saya ingatnya ini ikron ikron Mandar Nandar Wahyu beban ingat nah nanti harus subscribe YouTube saya hahaha saya senang lihat orang kebulan itu kok sebenarnya senang seni ya selain ngamen disana banyak sentiman juga ya dan ada yang ikut mintas kayak depok-depok tuh Pak alat-alatnya kadang-kadang yang ngoplo yang gitar di panggung juga ada di panggung panggungan ya memang komunitas seni di Indramayu itu jauh lebih maju dari Majalengkas sama di Cerebut melihatnya itu kalau Indramayu itu kayak Jawa Timur lah ya ya kalau disana apa aja jadi lagu ya udah punya lagu sendiri belum udah udah hebat lagunya apa judulnya mangan durung Pak aluh mangan durung apa durung mangan hehehe Mangan durung mangan durung artinya makan belum bukan belum durung makan bukan bukan memang dibalik apa memang sengaja dibalik apa memang memang bahasa sana begitu jadi kalau durung mangan kalau di Jawa Tengah kan durung mangan kalau di Indramayu makan durung gitu ya mandi durung ya hahaha harus durung hahaha memang terbalik begitu ya lagunya gimana lagunya ada di YouTube ada di YouTube saya pengen denger langsung coba main coba eh nggak ada yang nyanyi lah Oh ya nggak berangkat yang bisa yang apa lagunya yang bikin lagu siapa sendiri-sendiri Pak cuma yang bikin siapa yang bikin wakancil juga Oh wakancil lagunya wakancil lagunya rame-rame bikinnya orang lima berlima siapa aja ya ini padahal berapa lagu bikin baru satu baru satu Oh iya muncul lagi insya Allah harus itu harus orang Indramayu pintar nyipta lagu apa aja itu jadi 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 lagu disana istilah sehari-hari jadi lagu judulnya apa lagunya mangan durung itu ya ceritanya tentang apa orang suami yang istrinya tuh Pak bergaya ini apa waktunya tinggi Oh gitu loh endingnya ya begitu gitu kirain istrinya mati suaminya bunuh diri enggak tapi suaminya tetap semangat tetap semangat walaupun istrinya kayak gitu model-model wartiem ya apa namanya inspirasi banyak dari wakancil sekarang wakancil itu lagi ngetop banget ya lagi naik daun ya jadi viral itu gara-gara wartiem ya makanya siapa tahu nanti lagunya mangan durung bisa ini tapi sekarang saya nggak lagi ngetop ngobrol kodok ya ngebrol kodok siapa deng orang-orang orang-orang orang orang我就 jadi artis juga sekarang dia udah pak Nah YouTube dikelola dengan baiknya nih udah monotex belum belum Ya belum ada seribu subscribe belum ada ini ada ahlinya itu Mas Dede itu itu sama Wak Kanjil juga kenal dia si Arjeti juga dia yang kelola ini namanya Dede nanti nanya-nanya gimana caranya Youtubenya sebulan bisa 1000 subscribe bisa itu bisa monetize, monetize itu artinya sudah terdaftar resmi di Youtube dapat penghasilan nanti belum ya itu ya kalau bisa ini saran saya setiap hari itu upload jadi mulai apa aja naik motor di upload makan di upload sambil nyanyi di upload pokoknya apa aja di upload aja kalau mau cepat minimal 3 kali upload setahun itu harus 1000 uploadan nah itu baru kita aman selebihnya nanti kalau udah udah monetize 1000 subscribe 4000 jam tayang itu udah udah gampang udah terima uang kan lumayan sambil ngamen punya Youtube nanti kalau bisa kalau orang yang gak mau bayar suruh subscribe aja pak subscribe mas subscribe aja Youtube saya gitu ini sekolah semua apa? udah lulus udah lulus ada yang udah keluarga belum? udah 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 yang udah keluarga yang ini aja yang belum oh ini belum ini udah juga ini masih kecil satu satu anak induknya berapa? tadi siapa namanya Wahyu kalau sama sih siapa ramble itu kenal ya 11 sering ketemu sering sering-sering ngobrol sama anak-anak itu dan dia punya nah ini kalau udah berkelompok begini ada nama grupnya apa kadang-kadang ganti personil itu wadah nama grupnya apa hwp hwp kru hwp apa itu maksudnya artinya apa itu papa nama hewanya depan nama grup nama grupnya iya selain ngamen apa terima pernah tanggapan di panggung apa belum pernah udah 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 Oh sering waduh kerennya festival dimana Indramayu pernah juara enggak sih belum belum yang penting tetap semangat ditanggap berapa bayarannya yang bisa ikhlas yang itu perjam yang bener yang mana ya kalau perjam ikhlas berapa itu rata-rata dibayar berapa tapi masih bisa ditawar ya pakai seragam nggak punya seragam nggak punya ini 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 Oh ini hiena ribu tuh keren juga ya kreatif juga ini bagus ini anak-anak kebulan ini saya lihat apa namanya dalam berkesenian ini bener-bener serius ya ini kan enggak cuman biasa sekedar cari uangnya menyalurkan hobi juga hobi memang hobi musik bermusik ya kamu main apa kamu kendang pak kendang ini tamborin tamborin ini ya Nika ya Nika ini saya gitar gitar juga keren pernah kursus gitar pun enggak apa belajar aja belum sih Pak cuman belajar aja udah sama yang lebih tua tuh terhadap belajar-belajar musiknya cuman dangdut aja gitu enggak jelas itu enggak harusnya sambil ini sambil belajar terus-terus berkarya ciptain lagu ngarang lagu sebanyak-banyaknya aransemen juga bikin sendiri sebanyak-banyaknya itu yang bisa bikin orang berbeda dengan yang lain kalau kita terus nyanyi orang lagu orang susah dikenalnya kalau kita nyanyi lagu sendiri kan punya ciriha sendiri nanti punya ciriha sendiri kalau bisa lagunya agak berbeda dengan iya gitu saya pesaninya pengen denger lagunya itu mangga apa-apa padahal bikin sendiri nggak apalah nah coba nyanyi ngopi ya tadi kayaknya kedinginan kehujanan tadi ya sekarang ngopi-ngopi dulu biar hangat nyantai aja nyantai lagunya judulnya mangan dulu mangan dulu ini ciptaan grup ini ya KWP KWP ya ciptaan grup KWP nah coba saya pengen denger coba ya KWP 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 KW Selagi kurung kekawasan Kumpung tangi cuman kawasan Kumpung tangkang rela peninggula Kumpung tangkang kawasan kongsi kurungan Kumpung tangkang kawasan 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 Terima kasih telah menonton 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 udah keluarga ya Nah kalau udah keluarga cukup enggak dibilang cukup ya tapi nyatanya cukup ya sampai sekarang masih hidup ya berangkat itu dari sana jam 1 apa enggak kesiangan sama jam kumpul dulu cowoknya bukan dari kebulen semua ada yang ini dari ujung jaya Oh kira-kira semua dari kebulen enggak enggak ada yang dari termayu kalau bersembilan tuh kumpul semua ada yang dari desari itu kenalnya karena sama-sama ngamen ya ini alat musik tuh Pak kadang-kadang dia bisa gitu ah tim saya kurang kurang ini yo barang itu ngamen dengan ayo barangnya men enggak ngamen tetap gitu dimana itu enak melakukan lampu merah berhenti itu kan sambil di pasaran lupa ada pasaran tapi udah enggak pernah itu di lampu merah gitu belum ada paling galun-galun Pak Indermayu yang lulus pasar terus SC centeng-centeng kalau kalau di Indramayu orang Amin udah dianggap lumrah ya tapi enggak sering diusir-usir juga disana ada sama aja ya orang tuh banyak yang suka banyak yang enggak ada yang suka paling besar sehari dapat berapa dong lima puluhan siang aja kalau pagi mungkin kurang laku kali ya apa gimana kalau orangnya tuh seperti biasanya kalau orang tuh kumpul sore habis asar tukang sering pada ibu-ibu kalau malam nggak ngamen enggak ya belum ada kan orang amin malam misalnya coba dicoba apa subuh itu kan takut siang aja sering dimarahin apalagi malem belum ada rencana bikin lagu lagi lagi apa udah ada belum biaran semen ada berapa lagu lagi berarti mau dua ya berarti mau dua harusnya sambil kan ada waktunya istirahat nih nongkrong apa bikin lagu kalau malem lagi sedih bikin lagu eh bikin bikin lagu tentang pengamen pengalaman ngamen itu kan malam ngamen dibikin lagu nanti di bikin YouTube itu jadi ini alat bikin sendiri ya iya Pak nggak ada yang ini Oh nggak ada yang jual ini namanya yang nggak ada ini kalau ngamen dibagi rata hasilnya nggak ada yang lebih berat ini kan mungkin lebih gede honornya enggak tambahan 1000 tambahan buat ya Oh gitu Oh ya beda ya yang paling enteng itu ngecik-ngecik hahaha mungkin lebih murah sama kalau ngamen bawain lagu sendiri setiap hari itu keren juga loh jadi terus aja nyanyiin kalau yang tahu banyak yang minta tuh Pak udah ada udah ada udah ada yang tahu udah berarti udah udah dikenal orang juga sebenarnya ya udah bangunin lah tapi kok saya enggak kenal ya pernah kesini enggak pernah pernah ke rumah ini iya pernah pastokannya enggak ada Oh 9-9 Iya tapi ada ada ngasih enggak ada siapnya hahaha pas saya enggak ada komunitasnya enggak kumpulan para pengamen guru-guru pengamen di sana belum ada ya itu harusnya bikin coba komunitas pengamen ini sekali-sekali waktu pengamen tuh ngumpul punya kegiatan apa gitu kan jadi apa namanya asik gitu kan belum ada ya sebelumnya sepertinya sih sempet ingin bikin kayak gitu Pak nunggu terus ya anak-anaknya banyak yang kerja keluar kota jadi kubar lebih itu ada nunggu di drama kalau ini main ramai desa itu iya di barang-barang di barang Oh ini mah jadi kebulan tuh jati barang maksudnya iya iya terus kira-kira sampai kapan mau ngamen terus nih kalau ada kerjaan layak kerja tapi selama ini masih ngamen terus sambil kerja atau gimana enggak ya ada yang kerja sambil kerja sambil kerja kalau libur ngamen tapi sehari-harinya tetap ngamen ya Oh gitu ada yang ngamen kalau ada kerjaan ikut kerja gitu iya sama aja tapi ngamen mah hobi ya hobi juga ya pengalaman pasti banyak ya di ini mental harus kuat juga sekarang naik motor jadi sengaja ke Cikarang ngekos disana ngamen ya ngamen disana lebih untung kalau ini rame kan lebih seru ya berarti pendapatannya lumayan lebih gede ya kenapa enggak disananya kalau ke Cirebon enggak belum pernah ya ya saya mau sekarang lagi PPKM repot ya Jakarta udah pernah nyoba Jakarta lebih di lagi loh lebih lebih potensial lagi sebenarnya kalau mau ngamen sana banyak orang yang ngamen yang pakai angklung di pinggir di lampu merah tuh saya ini jutaan lu perhari iya Pak ini cuma ya personilnya banyak jadi harus dibagi dengan orang banyak tapi bisa bertahan tuh mereka nggak pengen kayak gitu di Jakarta belum kalau punya modal mau pengen sama aja modalnya lebih besar-lebih besar-lebih besar dimana yaitu alat-alatnya depan Oh ya pakai alat ini aja nggak apa-apa nggak usah pakai angkung gini aja bisa sama aja bikin gendang yang kayak gini bikin dua atau tiga jadi rame gitarnya tambahin kenapa kita nggak pakai gitar yang besar gini ya ya ini mah lebih nyaring lebih enteng sih Pak hahaha lebih enteng juga ya bahwa ya kurang familiar nih tapi itu berapa senarai berapa tuh enggak ada empat ya kalau pakai gitar ini bisa bisa juga ya pernah ngamen pakai gitar gini ya kalau di Jakarta rata-rata orang kan ngamen pakai gini aja gitar satu nyanyi itu kan sendirian di Indramayu rata-rata semua ngamen begini modalnya ya alatnya gendang pakai gitar pakai tamborin sama kianika rata-rata begitu ya kebanyakan ya pengamen sulunya ada juga sana pernah nggak ngamen suluh masing-masing sendiri-masing belum pernah Hai kenapa nggak berani sendiri Oh iya butuh mental yang lebih kuat itu kalau berani ngamen sendiri cuma kan untungnya kan lumayan kalau sendiri ada 100.000 sendiri tahun baru baru-baru ada acara belum belum ada belum ada siapa tahun nanti mau saya panggil ada nomor HPnya ada nanti tinggal aja nomor HPnya ini minumnya dihabisin dulu biar perutnya hangat kan ada acara unjungan tuh Pak unjungan kayak kibuyut itu Pak kubur-kubur umunjungan ya mau ngadain nafal gitu kan nafal paradis itu para dengamen khusus pengamin ya disana mak komunitas seninya itu jauh lebih kuat sih daripada disini disini hanya mengumpok sedikit kecil-kecil-kecil lebih eksklusif kalau disana kalau disana lebih merakyat remaja lengkap menurut saya sih lebih eksklusif kalau disana hampir semua orang tuh anak mudanya namanya jennya yang kecil-kecil juga udah bisa mainan umi mainan gitar mainan ke padang amin juga anak-anak kecil juga enggak enggak sih baik mainannya tapi tapi udah latihan ya siap-siap mau ngamen kalau udah bisa kaya wakan cel enak kan udah kaya deh sekarang ya kalau wakan cel tuh gimana sih di rumah mobilnya juga baru sekarang spander spander baru ya karena enak tuh dia YouTube-nya soalnya juga kencang makanya saran saya sih selain ngamen posting YouTube apa aja ya nanti kan pasti ada yang nonton berapa detik berapa menit itu ada hitungannya atau punya enggak apa namanya YouTube grupnya ini punya cuma satu grup tapi apa pribadi grup-grup Oh ya udah tinggal dikelola ya 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 Dang